Pendekar Latah Jilip 35 Mencelos hati Liu Goan Ka, pikirnya, kepandayan Buddha ini sudah berlipat ganda sejak berpisah dari Jian Liu Cheng. Agaknya terpaksa aku harus turun tangan sendiri. Kiranya sejak berkumpul dengan ayahnya, Hang Le Moli mendapat tambahan ajaran ayahnya dari ilmu wekang dan silap tingkat tinggi dari Cigoan Bian. Memang tingkat kepandayannya sudah tinggi, maka taraf kepandayannya bertambah kuat, sudah tentu jauh lebih unggul, namun Hwe Iliong Tochutoh masih kuat melawan tiga puluhan jurus, pikirnya ada tulang punggung di samping, di luar taunya bahwa kepandayan lawan sudah maju pesat, maka dalam segebrak saja ujung potlotnya kena dipapas putus. Meski patah semangat, namun mendapat bantuan Liu Goan Ka dari samping, lambat laun bangkit kembali nyalinya, dia maju menyerang, sudah tentu kali ini dia jauh berhati, tidak seberani dan gegabah seperti tadi. Dengan seksama Liu Goan Ka saksikan pertempuran ini dari samping, di saat genting selalu dia turun tangan menimpu cenceng dengan Kim Chi Piao, ini berarti Hang Le Moli harus menghadapi dua orang, sudah tentu jauh lebih rugi, Hwe Iliong Tochutoh bisa menggempurnya dengan sengit, sebaliknya serangan Hang Le Moli selalu kandas di tengah jalan. Berada di atas angin, kembali pulih sifat penga Hwe Iliong Tochutoh, kembali dia keluarkan kata kotor menggoda, Nona Liu, akhirnya toh kau bakal jadi biniku, kalau mau hajar suami boleh kau laksanakan setelah kawin. Hari masih panjang, kenapa marah, jangan kasiakan hari bahagia lo. Dari samping Liu Goan Ka ikut menimbung. Betul, Jing Ye Au, kuna sehati dengarlah petunjukku kalau tidak kau akan merasakan akibatnya, hektometer kalau nasi sudah menjadi bubur, kemana kau bisa terbang? Betapa keji dan jahat jalan pikiran Liu Goan Ka, maklumlah kesucian gadis pada zaman dulu paling dinamakan bagi setiap kaum hawa, jikalau Hang Le Moli sampai tertawan, kehilangan kegadisannya, menurut perhitungan Liu Goan Ka, orang akan patuh dan tunduk setelah segalanya kasep, terpaksa dia mau juga kawin dengan Hwe Iliong Tochutoh. Dalam keadaan demikian Liu Goan Ka mau tidak mau harus menerima akibatnya juga, tidak lagi akan bertentangan dengan mereka berdua. Bukankah Kher ini jauh lebih baik daripada membunuh Hang Ia Ye Moli? Sudah tentu gusar dan benci setengah mati Hang Le Moli, semprotnya, kalian memang binatang berpakaian manusia. Keponakan baik, Liu Goan Ka malah gelak, ku pilihkan seorang calon suami segagah dan sepintar ini, kau harus berterima kasih kepada paman, kenapa malah memakiku? Terserah kepadamu, apapun yang sudah ku katakan, kau harus tunduk akan keinginanku, kembali jarinya mencentik, beberapa kepingkim chipiau kembali dia timpukan. Saking gugup tiba timbul akal Hang Ia Ye Moli, semula diagunakan pedang menyerang melawan musuh, kebut melindungi badan, meski kepandaian Liu Goan Ka lebih tinggi, tapi kekuatan timpukan kim chipiau paling hanya menggetar menceng ujung pedangnya, takkan mampu mengenai dirinya. Kini Liu Goan Ka beruntun mencentik tiga buah kim chipiau, pikirnya hendak membentur jatuh cengkong kiamnya, sengaja Hang Ia Ye Moli bergerak lian membiarkan sebuah kim chipiau mengenai dirinya, sambil menjerit pedang dia buang, badan pun roboh terjengkang ke belakang. Dalam waktu sesingkat itu Hwe Ilyong Tochoo tidak menyadari akan muslihat orang, saking kegirangan, segera dia menubruk maju seraya ulur tangan, kuatir Hang Ia Moli terserang hiat sonia yang mematikan maka ingin dia memberi pertolongan supaya calon istri yang cantik kerupawan ini tidak matis ya. Sebaliknya Liu Goan Ka melengak, pikirnya, kepandaian Buddha ini tidak lemah, masakah segampang itu terserang kim chipiau? Bukan mustahil muslihat belaka hati berpikir kontan mulutnya berseru, awas. Walau otaknya cerdik dan bekerja secara kilat, tak urung suara peringatannya sudah terlambat terdengar kerakta ulengan Hwe Ilyong Tochoo sudah dipelintirnya sampai keselodan patah oleh Hang Ia Ye Moli. Keduanya bergebrak secara dekat seperti orang bergumui, betapapun tinggi kepandaian timpukan kim chipiau Liu Goan Ka, tak mungkin bisa menolongnya lagi. Kontan Hwe Ilyong Tochoo menggerung gusar, perempuan siluman yang keji, badannya mencelat balik tiga tombak jauhnya, tak kuasa kendalikan tubuhnya terbanting keras, tulang copot darah bercucuran. Kaget dan gusar Liu Goan Ka dibuatnya, serunya. Cong Tochoo, tak usah gugup, biar tanganku sendiri yang membekuk budak ini, betapapun dia harus jadi istrimu, habis kata-katanya orangnya pun menuruk tiba, di mana kelima jarinya menggaris, dikelancarkan ilmu tutup tingkat tinggi, dalam sejurus, tujuh hiatu besar badan Hang Ia Ye Moli diserangnya sekaligus. Hang Ia Ye Moli membentak, diberi tidak membalas kurang hormat, bentak Hang Ia Ye Moli, Liu Goan Ka, kengsin cihoatmu belum kau pelajari sampai matang, kelima jarinya tergenggam, gerak dan caranya mirip benar dengan yang dilakukan Liu Goan Ka, lalu dihentikan bersama. Keruan Liu Goan Ka kaget bukan main, lekas dia berkelit, sebat sekali Hang Ia Ye Moli melompat maju, secepat kilat meraih pedangnya yang jatuh di lantai. Setelah kejut baru Liu Goan Ka sadar dan mengerti bahwa Hang Ia Ye Moli hanya menggertak belaka, maklumlah kengsin cihoat merupakan ilmu tutup tingkat tinggi yang paling top, perubahan dan variasinya pun tak terhitung banyaknya, bahwasannya Hang Ia Ye Moli hanya tahu gayanya belaka, jadi belum mempelajarinya secara mendalam. Tapi dia tahu Liu Goan Ka berhasil mempelajari ilmu tutup ini dari ajaran gambar Ia Ye Ye Moli, belum lengkap dan matang pula latihannya, dalam saat gawat, dianekat main gertak dan ternyata hasilnya di luar dugaan. Tapi Liu Goan Ka bukan kaum kerocok, gertakan Hang Ia Moli hanya sebentar saja membuatnya kaget, bermanfaat sekali dan tak mungkin terulang lagi segera Liu Goan Ka merangsak maju pula seraya tertawa dingin. Memang keng cihoat ku belum sempurna, kembali lima jarinya menjentik bersama, seketika hawa udara seperti bergolak, suara mendesis memenuhi ruang pendopo, hiat suhang Ia Ye Moli kembali diincarnya dengan ketat. Untung Hang Ia Moli sudah jemput pedangnya, dengan pedang dan kebut dia bisa melindungi badan di samping pedangnya kadangkala balas menyerang, dengan sejurus Xiaonyo Ho Atsa, sinar pedangnya bergerak seperti lembayung, mengikis miring, jengeknya dingin. Kau punya caramu, aku pun punya caraku sendiri, coba saja jarimu yang keras dapatkah melawan pedangku yang tajam ini. Liu Goan Ka mahir menggunakan tangan kosong merampas senjata lawan, tapi ilmu pedang Hang Ia Moli bertaraf tinggi lihai lagi, sudah tentu dia tidak berani coba mengadu kekerasan tangannya, dari menutup berubah menjentik, kreng batang pedang kena diselentik berbunyi nyaring. Liu Kangnya lebih tinggi dari Hang Ia Moli, tapi terbatas, dengan kekuatan sebuah jentikan jarinya, tak mungkin dia memukul jatuh pedang orang. Meminjam selentikan tenaga jari orang, sekalian Hang Ia Moli ayun pedangnya miring menukik terus menusuk ke ihkahi hiat di bawah ketiak orang, tusukan pedang ini perubahan dari jurus tutup yang diajurkan dalam kensin Chi Ho Atsa, dengan pedang mengganti jari, sudah tentu jauh lebih hebat dan perbawanya lebih besar, lebih lihai. Liu Go Anka cukup tahu diri, tak berani diagunakan jarinya menjentik pedang, kini diagunakan Bik Hong Chiang, Wut, Wut dua kali dia pukul pergi tajam pedang Hang Ia Moli seraya mundur beberapa langkah. Hang Ia Moli merangsak lebih gencar, beruntun dia gunakan tujuh serangan rangkaian pedang, setiap serangannya mengincar tempat mematikan di badan orang, dia tahu Lwe Kang sendiri bukan tandingan pamannya, kalau lama bertempur terang bukan tandingannya, maka dia berharap bisa menyudahi pertempuran ini secara kilat begitu dirinya sedikit tunggul di atas angin, secepat kilat pedangnya. Merangsak untuk melukai musuh, bukan mustahil dia punya setitik harapan untuk lolos. Budak kejam, E.J. Liu Go Anka, berani kau adu jiwa dengan pamanmu sendiri? Aku tidak punya paman rendah dan hina seperti tampangmu yang mendurhakai leluhur, jurus pedangnya semakin gencar dan ganas. Keruan Liu Go Anka naik pitam, damratnya, baiklah, bahwa kau tidak pandang diriku lagi, jangan salahkan bila aku tidak kenal kasihan juga, tiba dia lontarkan kekuatan pukulannya, perbawanya laksana gugur gunung. Kiranya sejak tadi dia masih menguatirkan pembalasan engkohnya, atau ayah Hang Lei Moli yaitu Liu Go Ancong, malah ingin paksa Hang Lei Moli jadi istri HW Ilong Tochu, maka dia tidak berani memukulnya sampai terluka, pikirnya hanya ingin membekupnya hidup. Kini urusan sudah selarut ini, dilihatnya Hang Lei Moli menyerang dengan kalap seperti hendak pertaruhkan jiwanya, kalau dia tidak kerahkan seluruh kemampuannya, bukan mustahil dia sendiri yang bakal terluka oleh pedang Hang Lei Moli. Bahwa kepandayan Hang Lei Moli memang maju berlipat ganda, namun bicara soal LWE Kang, betapapun dia masih kalah kuat dibanding pamannya, apalagi barusan dia sudah menghadapi HW Ilong Tochu, tenaganya sudah terkuras sebagian, maka kedua pihak terpaut jauh sekali. Setelah Liu Go Ancong kakerahkan seluruh kemampuannya, sudah tentu perbawanya bukan olah lihainya, setiap kaki tangannya bergerak membawa deru angin keras seperti guntur menggelegar Hang Lei Moli laksana sebuah perahu yang terombang ambing di tengah lautan, sekuat tenaga. Berjuang dan meronta demi mempertahankan jiwa raganya, puluhan jurus kemudian, napasnya sudah memburu, keringat gemrobios, gerakan pedangnya sudah tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Sementara itu, HW Ilong Tochu sedang sibuk mengobati luka dan membetulkan tulangnya yang keseloh, lalu disobeknya bajunya untuk membalut lengan. Saat itu dia sedang duduk sama di memulihkan tenaga dan hawa murninya semangatnya lambat laun pulih kembali. Tak tahan dia pentang mulut lantas mencaci maki, perempuan siluman yang keji, bikin aku mampus saking marah. Hari ini kalau tidak kubuat kau merasakan hajaranku, sukar terlampias kedongkolan dan penasaranku, biarlah aku sendiri yang bereskan dia melihat tenaga Hang Lei Moli sudah lemah, dia yakin cukup kuat menghadapinya, maka dia ingin meringkusnya untuk membalas sakit hati. Baik, ujar Li Ugo Anka tertawa, boleh kau menghajarnya supaya kelak tahu diri dan tidak berani terhadap suami, sembari bicara telapak tangan dengan jari tangan kanan berbareng menyerang secara bergantian. Penaga Hang Lei Moli sudah lemah, terasa amat payah menyambut serangan ini, di saat hiat sonnya hampir tertutup itulah, Li Ugo Anka memang ingin sekaligus menutup beberapa hiat suplemasnya, baru berani menyerahkan kepada HW Iliong Toju. Hang Lei Moli sendiri gusar dan malu serta benci, daripada tertawan dan menjadi korban kecabulan musuh lebih baik aku mati saja, situasi jelas amat kritis, tahu dirinya takkan lolos dari ancaman lemaut, akhirnya timbul pikiran dekat hendak ambil jalan pendek. Di saat Hang Lei Moli membalikan pedang hendak menggorok leher sendiri itulah, sekonyong terdengar suara berak belum amat keras, atap perumah tiba pecah dan berlobang besar, sebuah batu besar selebar tampah tahu melayang jatuh dari lobang di atas atap itu, genteng, kayu sama pecah dan hancur berhamburan. Batu sebesar tampah itu tepat sekali menindih ke batok kepala HW Iliong Toju, meski luakannya tidak lemah, tapi hanya sebelah lengannya saja yang bisa bergerak tak mungkin diadurong batu besar yang menindih kepalanya ke samping. Beluk telak sekali batu besar itu menindih di atas badannya, untung dia segera merebahkan diri, lengannya yang satu bertahan matian, untuk menghilangkan tenaga tindihan, meski terluka parah, walau akhirnya toh tertindih batu besar itu, untung badan tidak tertindih gepeng dan hancur berkeping. Perubahan mendadak ini sungguh membuat Liu Goan Ka kaget bukan main, dalam waktu dekat tak sempat dia putar otak, terpaksa dia berusaha tolong HW Iliong Toju lebih dulu tanpa sempat hiraukan Hang Lei Moli lagi. Tak kira baru saja selangkah dia berbalik, terdengar sebuah suara lagi yang lebih keras, tahu sebuah batu menerobos atap menindih jatuh langsung mengincar ke arah Liu Goan Ka sendiri, agaknya orang di atap genting sudah melihat jelas keadaan di bawah, maka dia sudah perhitungkan waktu dan incar sasarannya. Liu Goan Ka menggerung keras, kedua lengannya berbareng terangkat dengan Kim Kong Chi Yang Lat, batu sebesar meja itu kena ditepuk kedua telapak tangannya, seketika pecah menjadi tujuh-delapan potong, suara pecahan batu ini lebih dasyat lagi, keruan debu dan pecahan batu berhamburan memenuhi udara. Tapi di tengah suara gaduh ini, Hang Lei Moli masih jelas mendengar suara orang itu yang menggunakan mengirim gelombang panjang, menganjurkan dirinya lekas melarikan diri, suaranya sudah hamat dikenal, hanya dua patah kata. Terdahulu Hang Lei Moli sudah tahu si pembicara di atas adalah Teng Hei Leong, keruan girangnya bukan main, lekas dia menghirup napas, dengan gaya ritocong Tian Gin Kang puncak tinggi, sekali enjot badannya melambung beberapa tombak, langsung menerobos lewat dari atap rumah yang berlobang itu. Li Ugo Anka mencak, damratnya murka, Teng Hei Leong, berani kau membuat keributan di sini. Bangsat tua, kalau tidak terima, hayolah keluar ukur kepandayan tantang Teng Hei Leong dengan lantang. Sebagai tertua dari supaktian, ilmu silat Teng Hei Leong amat tinggi. Dengan kekuatan Kim Kong Chian G, tadi Li Ugo Anka pukul remuk batu besar timpukannya, toh terasa telapak tangannya kesemutan, Li Ugo Anka yakin dia masih kuat mengalahkan Teng Hei Leong, namun bila dikeroyok dua dengan Hang Lei Moli, belum tentu dirinya tak kuat melawan. Apalagi bila Syed Chi Hong juga ikut datang, urusan bisa runyam. Tat kala itu, Hwee Leong tocu sedang merintih karena tertindih batu, sebagai sesama komplotan yang satu sama lain saling memperalat sudah tentu Li Ugo Anka tidak bisa diamkan batu yang menindih dada orang, maka segera dia berusaha menolong teman sendiri, apalagi keadaan musuh belum diketahui maka Hang Lei Moli dengan mudah pergi bersama Teng Hei Leong. Teng Hei Leong gelak, ujarnya, kau tidak berani keluar aku tidak akan menunggumu lagi. Haha, sungguh menyenangkan, hari ini aku bisa menelanjangi kedokmu yang palsu, di tengah gelak tawanya, cepat sekali mereka sudah tinggal pergi. Teng Hei Leong membawa Hang Lei Moli kabur ke arah bukit, tanpa kepergok oleh seorang pun jua, setelah tiba. Di balik gunung, mereka tiba di pinggir danau, di sini Hang Lei Moli menyatakan kekhawatirannya. Namun dengan tertawa Teng Hei Leong menjawab, tak usah khawatir, di dalam semak daun welingi sana aku menyembunyikan sebuah perahu. Teng Hei Leong sudah biasa hidup dalam gelombang pasangai laut, kepandayan renangnya amat lihai, perahu biasa di bawah tangannya, cepat sekali meluncur di permukaan air seperti melaju di atas saiju. Baru sekarang mereka sempat bicara, setelah mengucapkan terima kasih akan bantuan Teng Hei Leong, Hang Lei Moli bertanya dengan tertawa, Teng Wan Chiang Pua, bagaimana bisa begini kebetulan, kau pun datang kemari? Aku bantu Ong Ihting kemari menyelidiki keadaan saja, sahut Teng Hei Leong. Kiranya Ong Ihting juga sudah dengar bahwa pangkalannya di Tai Ong sudah diduduki pasukan pemerintah, namun dia belum tahu bahwa Li Ugo Anka dan Hwe Ileongi Ocup punya gara yang bersekongkol dengan buaya darat siang Chi Ong To Asin. Sudah tentulah karakya Teng Hei Leong amat penasaran bahwa mereka bantu pemerintah membendung dan menumpas penyerbuan bangsa lain, tak nyana pangkalan mereka malah diduduki. Keruan bukan kepala ngusar mereka, ingin rasanya segera kembali ke Tai Pua dan labrak pasukan pemerintah habisan. Akhirnya setelah diruntingkan Ong Ihting berkeputusan untuk mengutus orang menyelidiki keadaan di sana, tahu keadaan musuh lebih gampang untuk mengukur kekuatan kedua pihak. Dan utusan ini harus berilmu silap tinggi dan pandai berenang, sudah tentu Ong Ihting sendiri tidak mungkin berangkat sendiri, kebetulan Teng Hei Leong masih bersama mereka, maka dia lantas ajukan diri untuk bantu kesulitan Ong Ihting ini. Tugas Teng Hei Leong ada tiga. Pertama, bagaimana keadaan para saudara yang jaga di tiga belas pangkalan? Semua gugur, tertawan atau melarikan diri? Atau menyembunyikan diri di atas gunung? Kedua, para tobak dan cecu kecil dari beberapa pangkalan itu sudah menyerah kepada pasukan pemerintah atau melawan? Harapan Ong Ihting, Teng Hei Leong bisa kontak dengan mereka, lebih baik kalau bergerak dari luar dan dalam sekaligus mengusir pasukan pemerintah. Ketiga, harus cari tahu pasukan pemerintah yang menduduki pangkalan mereka itu dari divisi mana dan di bawah pimpinan siapa. Sebagai orang yang hidup di lautan timur kepandayan Renang Teng Hei Leong memang lain dari yang lain, dengan membawa sebuah perau kecil, di malam gelap tanpa diketahui orang diam dia menyelundup ke Tai O. Waktu Hang Leimoli datang, dia sudah tujuh hari bertahan di Tai O, 72 puncak di Tai Fou sudah dijelajahinya semua, para cecu yang melarikan diri ke gunung, sudah kontak sama dia, mereka masih memiliki ratusan buah perau, secara bergerilia, mereka sering mempermainkan anak buah Hwe Iliong Tochu di Tai O. Tai O seluas itu sudah tentu kekuatan Hwe Iliong Tochu tidak akan mudah menyapu bersih mereka seluruhnya. Setelah menutur pengalam sendiri, Teng Hei Leong menambahkan, untungkah sudah gebrak dulu dengan bangsa tua itu, kalau tidak masa gampang aku berhasil. Bagaimana dengan pasukan rakyat yang dipimpin Li Po tanyanya? Menurut perintah mereka diharuskan membubarkan diri, namun dia menolak perintah terus bawa seluruh kekuatannya keluar lautan, di sana menduduki pulau menjadi raja. Bagaimana pula dengan orang gagah yang datang membantu? Menurut perintah mereka diharuskan membubarkan diri, tipit suseng dan beberapa orang lagi masih berada di tempat Tong Ih Ting. Kemenangan mereka di lautan yang berhasil membunuh The Chinong musuh sungguh amat mengembirakan. Oh, ya, bicara soal ini aku ada kabar gembira untukmu. Siogo kan kun Hoa Kok Ham Hoa Tai Hiyaplah yang membunuh The Chinong. Dengan akalnya akhirnya Hang Le Moli berhasil mencari tahu kabar Hoa Kok Ham, kini dia langsung bertanya, apa Hoa Kok Ham sudah pergi? Semula Hoa Kok Ham pulang bersama Ong Ih Ting, namun di tengah jalan dia bertemu dengan seorang tukoh, menariknya ke samping ajak bicara beberapa patah kata lalu dia merubah haluan, seorang diri berangkat ke utara menyeberang sungai. Apakah tokoh itu bergelar hausyo benar? Apakah Liu Li Hiyaplah kenal sama dia? Dia kakak dari seorang temanku. Dan untuk apa Hoa Tai Hiyaplah pergi ke kankah? Apa Teng Wan Chiam Pua tahu? Kabarnya hendak menyambangi seorang bulim Chiam Pua Kong Sun In yang sudah lama mengasingkan diri, Teng Hel Yong belum tahu bahwa Kong Sun In adalah guru Hang Le Moli. Hang Le Moli jadi kepingan lekas pulang, tapi urusan di tayong cukup penting, maka dia bertanya, sekarang Ong Ih Ting tinggal di mana? Sementara bercokol di bok yang, anak buahnya sementara disebar menyembunyikan diri, menunggu kabar yang ku bawa pulang, tapi aku pikir hendak pergi ke Kiyang Im dulu baru kembal ke Bok Yang. Maksudmu hendak menemui Sin Gichik? Tanya Hang Le Moli. Ya, Sin Gichik menduduki posnya di Kiyang Im, beritanya paling cepat mengenai seluk-beluk kalangan pemerintahan, dia amat simpatik membantu gerakan rakyat, Ong Ih Ting suruh aku sekaligus mampir ke sana untuk berunding, ini pun usul Hoa Tai Hiap, malah Hoa Tai Hiap ada sepucuk surat pribadi untuk disampaikan Sin Gichik. Sin Gichik aku pun kenal baik, biar ku temani Teng Wan Chiampu pergi ke Kiyang Im. Jarak Kiyang Im dari siang Ciu cuma ratusan li, setelah mendarat mereka melanjutkan jalan lewat daratan, tengah hari kedua mereka tiba di tujuan. Setiba di Kiyang Im, baru saja mereka masuk kota, kebetulan dari depan mencongklang dua ekor kuda yang ditunggangi sepasang muda-mudi, setelah dekat tiga pihak sama menjerit kegirangan pemudanya berseragam militer lekas lompat turun dan menyapa, Liu Li Hiap, kita sedang mengharap kedatanganmu. Yang perempuan lebih mesra suaranya, Liu Li Hiap, angin apa yang membawamu kemari? Kiranya kedua muda-mudi ini adalah Hing Chiao dan calon istrinya Chin Long Giyok. Hang Lei Moli juga di luar dugaan bisa bertemu dengan mereka di sini, setelah saling cerita pengalaman sejak berpisah. Hang Lei Moli lantas jelaskan maksud kedatangannya. Kata Hing Chiao, baru saja kami keluar dari tempat tinggal Sinto Ako, letaknya di seberang jalan yang satu sana, Marilah ku tujukan tempatnya. Apa kau tidak punya urusan? Kecuali melatih pasukan, setiap hari aku makan tidur. Bicara sambil jalan, cepat sekali mereka sudah tiba di tempat tujuan. Hing Chiao adalah orang dalam maka mereka langsung masuk ke gedung tanpa memberi laporan lebih dulu, dari luar mereka sudah mendengar suara lantang Sin Gicik yang sedang berdeklamasi membawakan syair ciptaannya yang baru. Setiba di luar kamar pintu, kebetulan deklamasi Sin Gicik berakhir, tak bertahan Hang Lei Moli menghela nafas panjang, lekas Sin Gicik buka pintu, seketika dia menjerit kaget dan girang, serunya, Liu Li Hiap, kau kah yang datang? Kenapa berdiri di luar? Lekas silakan duduk di dalam. Hang Lei Moli tertawa, ujarnya, ah, mengganggu keasyikan deklamasi Chiang Kun. Liu Li Hiap barusan kau menghela nafas setelah mendengar syairku, apa sebabnya? Memangnya syairku ini kurang sempurna. Syairmu memang baik, sayang situasi sekarang tidak sesuai dengan apa yang kau hayalkan dalam syairmu. Loh Chiang Kun ditarik mundur, dan banyak persoalan yang sudah ku ketahui tapi wanyang liang terbunuh, negeri Kim sedang sibuk menyusun kekuatannya kembali, yang terang setahun ini mereka takkan bakal menyerbu kembali. Gangguan luar sementara tertunda, tapi kerusukan dari dalam tetap berlangsung. Kerajaan takut melawan musuh, sebaliknya menindas pasukan rakyat. Apakah rakyat jelata bisa hidup makmur dan tentram? Wah, banyak kejadian di luar yang tidak ku ketahui. Kalau begitu, apa saja yang telah terjadi? Bukan saja aku mendengar, dengan mataku sendiri aku saksikan, umpamanya di Tai Ong saja yang sudah diduduki pasukan pemerintah, nelayan dan petani dibebani pajak yang berat sekali. Tentunya Chiang Kun belum tahu. Peristiwa yang baru saja terjadi bukan? Aku belum jelas mengenai hal ini. Tang Wan Chiang Pu ini tahu paling jelas, dia diutus oleh Hong Haiting untuk menemui Chiang Kun dan minta petunjuk, Hoa Tai Hiap juga titip sepucuk surat untuk kau. Shingi Cik Gelak, serunya, Liu Li Hiap, Ong Ce Chu adalah pahlawan gagah yang ku kagumi, meski kerajaan menuduhku sekongkol dengan kaum berandal juga tidak ku pedulkan lagi. Apalagi Hoa Tai Hiap adalah teman kentalku, teman menghadapi kesulitan adalah pantas kalau aku membantu. Tang Wan Chiang Pu soal lurusan apa silakan jelaskan saja. Tang Hel Yong serahkan dulu surat Kot Ham, setelah Sin Gicik membacanya baru dia bicara, persoalan sudah ku selidiki Liu Go An Ka dan Cong Chow Tai dua gembong sampah persilatan ini sekongkol dengan gerombolan Ong Toa Sin yang berkuasa di Siang Chiu, maka melakukan perbuatan terkutuk ini, mereka memalsu jadi pasukan pemerintah. Liu Go An Ka, Agaknya ku kenal nama ini Ujar Sin Gicik Sambi termenung, oh, ya bukankah dia menjadi Ceng Chiu di Jian Liu Ceng yang kaya raya dan terkenal itu? Benar, Sahuteng Hai Leong, lahirnya dia seorang tuan tanah yang kaya raya, yang benar dia adalah pengkhianat bangsa yang bersekongkol dengan musuh, atau perampok besar yang berkedok pendekar. Kini kebejatan dan kejahatannya sudah dibongkar kaum persilatan, terpaksa dia. Berintrik dengan Cong Chow Tai itu tocu dari Hwe Iliong Tu, keduanya sama sampah persilatan yang terima diperbudak dan diperalat oleh musuh. Hing Chiao mengebrak meja dengan gusar, katanya, kurang ajar. Hwe Iliong tocu, Liu Go An Ka dan Ong Toa Sin patut mampus. Sinto aku, menghadapi persoalan ini, kita tidak bisa berpeluh tangan saja. Sebagai pejabat pemerintah, banyak kekhawatiran Sin Gicik, maka hal ini harus dipikirkan secara tenang dan berkepala dingin. Begini saja, ujar Hing Chiao, aku tidak ingin berpangkat lagi, kedudukanku sekarang cepat atau lambat bakal mencelakai jiwaku sendiri. Tapi sebelum aku meninggalkan kedudukanku, paling tidak aku harus memberantas para pembesar yang korup dan sewenang. Dengan mengibarkan panji pemerintah, biar aku menuju ke siang ciu, membekuk Ong Toa Sin dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan dosanya. Baru ku bantu usaha Ong Ih Ting merebut Tayo kembali setelah perjuangan ini terapai, aku bisa lari meninggalkan kedudukan, menjadi kelanakangung saja, ini sesuai dengan citaku. Ku kira caramu ini rada menghawatirkan juga, selasin gicik, pihak kerajaan pasti akan menuduhmu sewenang main bunuh terhadap palat negara, meski lari akhirnya kau akan jadi buronan pemerintah juga. Peduli amat dengan semua hal itu yang terang, jadi buronan aku sudah biasa, dulu aku jadi buronan kerajaan Kim, kalau sekarang harus jadi buronan pemerintahnya sendiri, meski serba pahit geletir, tapi tidak menjadi soal lagi, yang ku kuatirkan justru bisa merembit dirimu. Baiklah, caramu ini tegas dan menyenangkan kalau kau sudah teguh akan tekadimu, aku pun takkan menghalangi. Kalau kau berani buang pangkat, aku pun bisa buang pangkat. Ku kira jangan, kecuali terpaksa, aku tidak setuju kau membuang pangkatmu. Setelah urusan dirundingkan dengan sempurna, sebagai kawakan Kang Ong Teng Hel Yong tidak perlu basa-basi lagi, langsung dia bicara, terima kasih akan bantuan Hings Yau Hiap, serta bantuan sepenuhnya dari Xin Chiang Kun. Sudah lama aku menjalankan tugasku, di luar, sekarang juga aku mohon diri untuk pulang memberi kabar baik kepada Ong Che Chu. Mereka berjanji, Ong Ihting harus berkumpul di Kiang Im, lalu serempak bergerak menyerbu ke Siang Chi U, setiba di tujuan kedua pihak melaksanakan rencana masing. Ong Ihting langsung menggempur Tai Yong, sedang tugas Hing Chiao meringkusong Toa Sin dan menjaring kawanan penjahat serta orang HW Ilyong Tu yang menyembunyikan diri di sana. Karena ditahan Chin Long Giok, terpaksa Hang Lei Moli minta Tang Hel Yong mengirim salam kepada Ong Ihting setelah mengobrol ala kadarnya pula, Hang Lei Moli ikut Hing Chiao kembali ke tempat tinggalnya sendiri. Setiba di kediaman Hing Chiao kembali mereka ngobrol pengalaman selama berpisah, tak lupa Hang Lei Moli memberi kabar akan diri Sansan yang sudah muncul di J.C.O.K. lalu kembali ikut Hwis Lok sini. Liu Cici, bagaimana kabar musuh kita Giyok bin Yao Hao itu tanya Chin Long Gok. Sungguh memalukan sekarang dia sudah jadi istri Su Heng Ku yang murtad itu, sebelum pertempuran di J.C.O.K.I. berlangsung dia pernah kutawan, sayang waktu itu tidak. Segera kubunuh, akhirnya mereka berhasil meloloskan diri pula. Wah, tugas kita jadi lebih berat kalau dia sekarang sudah jadi istri Kong Sun Ki, demikian keluh Hing Chiao. Segera Hang Lei Moli menghibur, ayahku sudah menyambangi guruku, ayah Kong Sun Ki yaitu Kong Sun In, dengan kedua orang tua ini yang menyelesaikan pasti anak durhaka itu dapat dihajar sampai kapok, tinggal siluman raseh saja gampang untuk membalasnya. Berturut dua hari Hang Lei Moli menetap di kediaman Hing Chiao, tujuannya hendak menunggu kedatangan Ong Ih Ting serta ingin selekasnya menyusul kembali ke tempat tetirah gurunya untuk menemui Hoa Kok Ham yang dikabarkan menyusul ke sana, namun persoalan di sini cukup genting, terpaksa dia utamakan kepentingan umum. Untung hari ketiga waktu dia memberi petunjuk latihan silat kepada Hing Chiao dan Chin Longer Yook di Taman Kembang, penjaga pintu masuk memberi laporan, Seto Aya dan Ji A, membawa seorang tamu Sibun ingin bertemu dengan Hing Siang Kong, Hing Chiao Girang, katanya, mereka bersaudara sudah kembali, lalu siapakah orang Sibun itu? Tergerak hati Hang Lei Moli, katanya, marilah aku pun ikut keluar melihatnya. Setiba di luar benar juga kiranya tipis suseng Bun Yat Loan, sudah tentu kedua pihak sama Girang dapat kumpuli kembali kata Bun Yat Loan, Liu Li Hiap, sudah kuduga kau pasti berada di sini, ternyata tepat dugaanku. Kera bagaimana kalian bisa jalan bersama? Tanya Hang Lei Moli dengan Hing Chiao berbareng. Aku ketemu mereka di Tai O, karena Teng Wan Chiampu sekian lama belum kembali. Ong Chie Chu minta aku menyusul ke sana mencari berita. Hang Lei Moli lantas menjelaskan, Teng Wan Chian PWS membunyi tujuh hari di Tai O, setelah menjelajahi tujuh puluh dua puncak baru, dia tinggal pergi, sayang kau terlambat dua hari, kalau tidak bisa bertemu di sini. Segalanya sudah ku ketahui dua hari setelah kalian membuat tonar di sana baru aku menyelundup ke Tai O. Apa tidak menghadapi bahaya tanya Hang Chiao? Tidak, sahut Bun Yat Hoan. Untung akhirnya bertemu. Dengan dua saudara set, merekalah yang mengantarku keluar. Naik perahu, demikian Bun Yat Hoan menjelaskan. Set Lotoa menimbrung bicara, setelah kami masuk ke Tai O, beruntung bertemu dengan beberapa orang tocu, Bun Tai Hiap lebih berani, seorang diri dia pergi ke Tong Yating San Barat, berhasil menyelundup ke sarang musuh. Cepat Hang Le Mo Li bertinya, ada mendapat kabar apa liu lihiap, ujar Bun Yat Hoan menggoyang kipas, onar. Yang kau timbulkan sungguh mengembirakan. Mereka, ketakutan sendiri sampai pun liu gohan kasih bangsa tua itu, maaf, terpaksa aku maki pamanmu. Aku sudah tidak anggap dia sebagai paman, silakan kau maki sepuasmu. Bangga tua ini bagaimana? Bangsa tua ini sudah melarikan diri. Kenapa lari Hang Le Mo Li melengah heran, ku kira aku harus melabraknya lagi, apa yang dia takutkan? Dia takut ayahmu mencari perhitungan kepadanya malam itu juga dia melarikan diri, sudah tentu dia tidak terus terang kepada Hwe Iliong Tocu, namun menipunya, katanya pergi mengundang tokoh lihai untuk membantu. Kabar ini, ku dengar dari percakapan murid-muridnya, orang Jianli Ucheng yang ada di sana di bawah pimpinan Kiong Chiaubun murid besarnya, tapi Kiong Chiaubun sendiri sudah kebat-kebit, di dalam percakapan dengan para sutenya, agaknya mereka sudah siap melarikan diri. Lalu bagaimana dengan Hwe Iliong Tocu? Tanya Hang Le Mo Li. Luka bangsat ini tidak ringan, sekarang sedang merawat luka, sebetulnya malam itu aku ingin membunuh dia, namun dirinya sudah bukan penghalang lagi bagi usaha kita, maka aku tidak memotong rumput mengejutkan ular. Set Lotoa menimbrung pula, para Tocu yang ketinggalan ditahu sudah kontak semuanya dengan aku, elak bila Ong Che Chu kembali, mereka akan bantu berjuang dari dalam. Persoalan di Tai O, ku kira Liu Li Hiap tidak usah ikut terihatin, dengan guru Mu Kong Sun Chiam Pueka sudah berpisah beberapa tahun bukan? Berdegup jantung Hang Le Mo Li, dia tahu Bon Yat Loan menyinggung ini hanya sebagai benang penuntun saja, orang sengaja hendak mengalihkan pokok pembicaraan dari gurunya berkisar kepada Hoa Kok Heng. Sejak aku kelana memang tidak berjumpa lagi dengan beliau hitung sudah ada enam tahun? Kalau begitu, kinilah saatnya kau pulang meniliknya. Persoalan Tai O bisa kita selesaikan bersama bukan soal sulit untuk membereskan HW Iliong Tocu. Kita ingin menahan Liu Li Hiap tinggal beberapa hari lagi, Bon Sian Sing, kenapa kau malah memujuknya pergi Heng Chiaw yang tidak tahu seluk-deluknya angkat bicara? Bon Yat Loan tertawa, ujarnya, Heng Chiaw Hiap, ada persoalan yang tidak kau ketahui, mungkin Kong Sun Chiam Pue. Sekarang sedang menghadapi persoalan genting dan menunggu dia pulang. Hang Le Mo Li terkejut, tanyanya, ada urusan apa? Aku sendiri kurang jelas, aku hanya tahu Pek Siulo pernah datang menemui Ong Ih Ting, mencari tahu jejakmu, katanya gurumu ada urusan, hendak mencarimu pulang, hari itu kebetulan aku sedang keluar, besok paginya baru aku tahu akan hal ini. Pesulo adalah pembantu Hoa Kok Ham, dua saudara putih hitam ini merupakan tokoh silat yang kenamaan juga di Bulim, dikala Hoa Kok Ham berada di Kang Lem, mereka tetap berada di Kang Pak membantu gerakan Laskar Rakyat. Kang Ngan dan menghapirkan keadaan gurunya, secara langsung Hang Le Mo Li lantas bertanya, kabarnya Hoa Kok Ham sudah pergi menemui buruku, apakah Pek Siulo sudah bertemu dengan majikannya? Lima hari setelah Hoa Tai Hiap menyeberang baru dia datang, menurut kata Ong Ih Ting dia belum bersuad dengan majikannya, sebetulnya gurumu minta dia memberi kabar supaya Hoa Tai Hiap pergi membantunya, tapi Hoa Tai Hiap memang sudah berangkat, maka tugasnya melulu mencari jejakmu. Mendengar Hang Le Mo Li menyebut nama Hoa Kok Ham, Hing Chiao dan Chin Longer Yook saling pandang dengan tertawa penuh arti, katanya, kalau demikian, kita tidak enak menahan Liu Cici lama di sini. Semoga kelak berjumpa lagi, lebih cepat kami mendapat kabar gembira dari Liu Cici. Hang Le Mo Li tahu kemana junturungan kata ini, tak sempat malu segera dia berkata, urusan di Tai O, adik Chiao bisa membantu, ada pula Bun Tai Hiap dan para pendekar lainnya, apa pula yang tidak melegakan hatiku? Tolong adik Chiao sampaikan salam dan pamitku kepada Sin Chiang Kun, sekarang juga aku berangkat, hari itu juga Hang Le Mo Li meninggalkan Qiang Im. Dengan menempuh jalan siang malam, beberapa hari kemudian dia sudah kembali ke Jicioki pula, sengaja dia memang memilih tempat ini untuk menyeberang, setelah mengalami peperangan dasyat, perkampungan di Jicioki sudah kosong melompong, kampung nelayan sudah porak peronda tidak berbekas lagi. Namun setelah berselang puluhan hari, penduduk yang mengungsi mulai berdatangan pula, maka dengan mudah Hang Le Mo Li mendapatkan perahu kecil yang mengantarkan menyeberang. Serasa Iseng Hong Le Mo Li ajak tukang perahu yang sudah tua mengobrol panjang lebar, dari sejak belum perang sampai perang berakhir. Tukang perahu yang tua ini kiranya juga pernah sekolah pandai membaca, ceritanya diiringi senandung yang parahu membawakan Mo Li ikut prihatin setelah mendengar senandungnya yang melimpahkan kegetiran hatinya setelah mengalami peperangan ini. Tengah mereka asik bicara, tiba terlihat sebuah perahu lain lewat di sebelah sana tidak jauh, yang pegang kemudi ternyata seorang perempuan. Melihat perempuan ini seketika Hang Le Mo Li naik pitam. Kiranya perempuan yang pegang kemudi ini bukan lain adalah Hon Sam Nyo Chu. Lekas sekali jarak kedua perahu sudah semakin dekat, sekilas tampak oleh Hang Le Mo Li di atas perahu Hon Sam Nyo Chu ada seorang gadis pula, kini jarak kedua pihak tinggal tujuh tombak. Hon Sam Nyo Chu terloroh, serunya, wah, manusia hidup dimanapun bisa bertemu, Li Utoa Beng Chu, hari ini kita kesamplok pula di sini. Keruan Hang Le Mo Li naik pitam mendengar orang menyinggung persoalan lama, tempoh hari jiwanya hampir saja melayang dua kali karena permainan licit Hon Sam Nyo Chu, tanpa banyak bicara kebutnya terayun, beberapa utas benang kebutnya seketika melesat bagai anak panah sayang tatkala itu ombak besar, angin kencang. Benang kebut itu terlalu ringan, setiba pada tujuannya arahnya sudah jauh menceng, namun beberapa utas benang itu mengeluarkan desisan suara, atap perahu tertusuk bolong, melihat benang kebut Hang Le Mo Li begini lihai, bukan kepalang kaget Hon Sam Nyo Chu. Gadis di dalam perahu Hon Sam Nyo Chu tiba berpaling dengan cekikikan, katanya, Li Ujing Ye Au, nah inilah Nsomu di sini, jelek aku ini Susomu, kenapa kau bersikap kurang ajar terhadap temanku? Kiranya gadis ini adalah Giyok Bin Ya Uho Uji Lian Cheng Po adanya. Kau siluman Rase ini, biar ku hancur leburkan badanmu dararat Hang Le Mo Li. Bagus sekali, silakan kemari. He he aku khawatir kau tidak akan mampu ejek Jilian Cheng Po. Hon Sam Nyo Chu membentak, diberi tidak membalas kurang hormat. Li Ujing Ye Au, kau pun rasakan senjata rahasiaku, sekali ayun berbareng dia timpukan tiga batang pisau terbang, pisau terbang adalah hemgi yang bobotnya berat jauh lebih berat dari benang kebut Hang Le Mo Li. Satu di antara ketiga batang pisau terbang ini ternyata melesat ke arah tukang perahu tua. Baru saja tukang perahu ini berteriak kaget, aduh, celaka, kalian adalah perompak perempuan Hang Le Mo Li berhasil raih dan pegang dua batang, sekali lompat kembali dia pukul jatuh yang ketiga. Kepandayan bagus. Nih terima lagi yang ini, seru Jilian Cheng Po, dua tangannya terayun bersama, dua belas toh kuting bagai hujan panah memberondong datang. Kepandayan menggunakan senjata rahasia Jilian Cheng Po jauh lebih lihai dari Hon Sam Nyo Chu, toh kuting merupakan senjata rahasia yang jahat lagi, khusus mengincar ia tu lawan. Dulu ayah Chin Long Geryok yaitu Chin Tiong pun terbokong dan mati penasaran oleh toh kuting ini, maka jiwanya akhirnya melayang tertusuk pedang hing chiao. Hang Le Je Mo Li tidak berani pandang ringan, dua batang pisau terbang yang ditangkapnya dia gunakan untuk meruntuhkan serbuan toh kuting musuh, maka terdengarlah suara dering amai, dua belas toh kuting kena dia pukul runtuh semuanya. Tapi di saat dia sibuk meruntuhkan toh kuting ini, di sana Hon Sam Nyo Chu memutar haluan kapalnya, sehingga perahunya itu berlaju ke belakang perahu Hang Le Mo Li setelah mengincar tepat, sekali ayun dia timpukan sebatang pisau terbang mengarah punggung tukang perahu. Hang Le Mo Li tidak sempat lagi menolongnya, maka terdengar jeritan yang mengerikan, tukang perahu roboh dengan mandi darah. Keruan bukan kepalang amarah Hang Le Mo Li, dan beratnya, perempuan sundel yang kejam, kalau tidak nerembunuhmu, aku sumpah bukan manusia. Hon Sam Nyo Chu terloroh, serunya, Li U Jing Ye Au, di atas darat kau boleh jadi raja, di atas air, jangan kau tak kabur di hadapanku, sekali geraki tangan, kembali dia sambil sebatang pisau terbang, bukan mengarah Hang Le Mo Li tapi terdengar krak tiang, layar perahu Hang Le Mo Li patah jadi dua, layar seketika kuncup, keruan perahunya oleng dan berputar termbis angin terhaniut pusaran air. Lekas Hang Le Mo Li gunakan jian kintui untuk mengendalikan keseimbangan perahu, dua pisau yang berada di tangannya segera dia timpukan, tenaganya besar, baru saja Hon Sam Nyo Chu mendengar samberan angin, tahu pisau terbangnya sendiri sudah melesat ke mukanya tahu dirinya tak kuat melawan, diur dalam kesibukannya dia terjunkan diri ke dalam sungai, namun demikian, tak urung rambut kepalanya terpapas rontok terhanyit oleh air sungai. Sebatang lagi meluncur ke arah dalam perahu, keruan jilian cengpok gugup ketakutan, dia tidak bisa berenang, terpaksa dia cabut pedang menangkis. Tang ujung pedangnya terpapas kutung, kekuatan pisau terbang masih berkelebihan, menusuk amblas ke dalam badan jilian cengpok. Beberapa dim hampir mengenai jantungnya, untung dia menangkis dengan pedang, kalau tidak jiwanya tentu sudah melayang. Walau jiwa tidak melayang, namun lukanya cukup berat dari bawah air. Hon Sam Nyo Chu dorong perahunya puluhan tombak kemudian baru dia lompat naik, dilihatnya jilian cengpok rebah di dalam genangan darah, suara rintihannya leputus. Lekas Hon Sam Nyo Chu berusaha menolong dan membubuhkan obat pada luka jilian cengpok. Pikirnya tukang perahu hang lemoh sudah mampus, orang takkan selamat juga sampai di seberang. Setelah selesai mengobati dia bertolak pinggang berdiri def ujung perahu, makinya ke arah hang lemoh li, nona besarmu tidak sempat temani kau, li ujing ye au, jangan kau tak kabur, cepat atau lambat kau akan jadi santapan ikan dalam sungai, lalu dia kayuh perahunya berlalu dengan cepat. Baru sekarang hang lemoh li sempat periksa keadaan tukang perahu, sayang sudah terlambat napasnya sudah melayang, hatinya seperti segumpal bara yang hampir meledak, namun apapun tak kuasa dialakukan, akhirnya dia gunakan kain layar menutupi jenazah tukang perahu. Kepada sungai dia bersabda dengan sumpahnya, paman tukang perahu, aku tahu matipun kau tidak meram, tapi kematianmu tidak akan sia, akan datang suatu ketika, aku akan tumpas kedua perempuan bangsat itu untuk menuntut balas kematianmu. Perahu Han Sam Nyo Chu sudah jauh, tinggal setitik hitam di permukaan sungai yang tebar, Kin Hong Lei Moli harus pikirkan care untuk menolong diri sendiri, dia harus sampai diseberang dengan selamat. Sejak perang berakhir, walau hubungan lalu lintas sungai utara dan selatan sudah pulih, tapi kaum pedagang masih tidak selancar semula, kadangkala dua-tiga hari baru ada perahu kecil yang menyeberang. Hari ini keadaan agaknya sepi, selayang pandang air melulu, hanya perahu Hong Lei Moli saja yang masih mironta di tengah sungai terbawah hanyut dipermainkan gelombang ombak. Dalam keadaan serba kritis, Hong Lei Moli terpaksa harus mengandal kekuatan sendiri untuk kendalikan perahunya sampai keseberang. Sejak mengalami peristiwa yang merugikan tempoh hari, Hong Lei Moli sudah mempelajari sedikit kepandaian untuk memegang perahu dan sedikit berenang. Dengan penggayuh yang berlepotan darah, dia praktekan kepandaian yang pernah dia pelajari. Mengandal kekuatan dan ketabahannya, sabar dan penuh tekat berjuang melawan gelombang sungai, walau dia harus habiskan tiga kali lipat tenaganya dari tukang perahu umumnya, akhirnya perahunya mendarat juga sayang perahunya terhanyut jauh sampai mendarat di tempat belukar dan jauh dari keramaian kota. Tatkala itu hari sudah petang, rembulan sudah bercokol di Cakrawala, setelah kehabisan tenaga dia harus menahan lapar lagi, keruan hembusan angin di permulaan musim dingin. Ini terasa dingin. Maka dia pikir hendak mencari pondok dulu untuk istirahat. Sayang sekali tempat itu jauh dari keramaian, jauh desa, terpaksa dia harus melangkahkan kakinya berjalan tanpa tujuan. Di saat Hong Lei Moli gelisah, tiba dilihatnya dari arah depan mendatangi seseorang yang merendahkan topi rumputnya yang besar, sinar bulan remang, jarak masih jauh lagi, dalam waktu dekat sukar mengenali raut muka orang. Keruan girang hati Hong Lei Moli, segera dia memapak maju dengan langkah lebar, namun setelah dekat, lapat seperti amat dikenalnya perawakan orang ini. Bercekat hati Hong Lei Moli, lekas dia hentikan langkah. Namun orang itu sudah angkat topinya menunjukkan muka aslinya, katanya dengan gelap tertawa, Sumoai, kau baik saja. Dua bulan berpisah, setiap waktu aku merindukan dikasungguh celaka, orang di depannya ini ternyata adalah Kong Sun Ki, suhengnya yang murtad. Kalau bertemu dalam keadaan normal tidak jadi soal, kini Hong Lei Moli sudah kehabisan tenaga, perut kelaparan lagi, betapapun besar nyali dan ketabahan Hong Lei Moli tak urung dia menjerit kaget. Kong Sun Ki juga bersuara kaget, katanya, Sumoai, rupamu kurus dan pucat, apakah kau sakit kena air sungai? Hong Lei Moli tenangkan pikiran, seret dia cabut pedangnya bentaknya, Kong Sun Ki, kau menghalangi jalanku, apa maksudmu? Kong Sun Ki malah melangkah setindak, katanya tertawa, oh, ya, hari ini kau terlalu letih berjuang di tengah sungai, Sumoai, kau hendak cari pondok bukan? Kebetulan aku punya. Pondok tak jauh dari sini, tak usah sungkan, marilah ikut aku istirahat di sana. Jangan pura lagi, minggir sentak Hong Lei Moli. Minggir Kong Sun Ki gelak, begitu gampang kau mengeceh? Baiklah, Hong Lei Moli nekat. Mari tah kita adu jiwa, kenapa harus adu jiwa? Cuma ku harap kau berterus. Terang saja, meski banyak pertikaian di antara kita, betapapun sebagai saudara seperguruan, masakah aku harus adu jiwa dengan saudara seperguruan sendiri? Aku khawatir kau menghadapi bahaya, maka dengan maksud baik aku mencari mat, kini beruntung dapat ku temukan mana bisa ku biarkan kau pergi? Aku tidak ingin jiwamu, aku hanya ingin di kau. Metu anjingmu sudah picak lihat pedang dan perat Hong Iaye Moli. Kong Sun Ki berkelip katanya dengan tertawa lantang, Sumoai, siakah sebagai bulim bengcu memangnya kau tidak tahu aturan kalangan hitam? Apa, terhadapmu perlu apa aku bicara soal peraturan segala? Bunuh orang hutang jiwa, hutang uang harus membayar, aku tidak menagih jiwa, aku hanya ingin kau menggantikan dia. Apaan maksudmu ini? Ayah, masih pura tidak tahu. Apa yang kau lakukan tadi, kau membunuh Suso, aku kehilangan istri, apa tidak pantas kau menggantikan dia? Hampir meledak dada Hong Iaye Moli, maki Oya, mulut anjing tidak tumbuh gading, bukan kau biar aku yang mampus hari ini, segera dia merangsak dengan tusukan pedang. Kong Sun Ki kebaskan lengan bajunya, pedang Hang Iaye Moli kena disampuk dan tertuntun ke samping, katanya dingin, kau tidak pandang aku sebagai Suheng, biar kau tahu kelihayanku. Hektometer, coba lihat kau mampu melarikan diri dari tanganku. Biar ku tawan dan ku permainkan kau dulu, tempoh hari dia terjebak dan ditawan oleh sumoainya, kejadian itu dianggapnya noda yang memalukan, maka sekarang dia mencari kesempatan menuntut balas. Hang Iaye Moli memang sudah nekat dan pertaruhkan jiwa, maka permainannya menjadi tenang dan mantap, dengan sejurus Jun Iaye Unkaken, dia bebaskan diri dari daya sedot tuntunan Kong Sun Ki, sementara pedangnya bergerak membundar, berbareng kebutnya terayun pula dalam sekejap mata, puluhan gebrak sudah terjadi. Dengan sepasang tangan kosong Kong Sun Ki melawan dengan gigih, namun dalam waktu dekat dia tak kuasa mendekat sumoainya, jangan kata hendak menawannya. Sekonyong Kong Sun Ki tepukan telapak tangannya, angin pukulannya membawa samberan bawamis, katanya dingin, Li Ujing Ye Au, jangan kau keras kepala, menyerah dan turuti kemauan suhengmu. Dua ilmu berbisa dari keluarga siang sudah kau ketahui kelihayannya, jangan kau nanti tersiksa oleh jahatnya pukulanku. Kong Sun Ki, kau memangnya manusia binatang damrat Hang Le Moli, dengan gaya dan gerakan menyedot dada jumpalitan di tengah mega Hang Le Moli melompat mundur setombak lebin, beruntung dia hindarkan diri dari serangan pukulan beracun. Namun langkahnya sempoyongan hampir saja jatuh terjerembap. Kong Sun Ki gelak, sebat sekali dia menubruk maju hendak menutup hiatonya. Tiba Hang Le Moli balikan badan, bentaknya, majulah pedangnya memetakan tiga kuntum sinar pedang, sejurus mengincar tiga hiatu, hian ki, giok hing dan tian cu. Sebagai seorang ahli ilmu pedang, Kong Sun Ki tahu akan kelihayan tusukan ilmu pedang peranti menusuk hiatu ini, apalagi jurus seperti ini sebelumnya belum pernah dilihat dan dipelajari dari ayah Kong Sun Ki, tahu akan kelihayan tapi tidak tahu kera memunahkannya. Kiranya jurus ini berkat ajaran ayah Hang Le Moli sendiri, maka Kong Sun Ki tidak paham. Kepandaian menusuk hiatu tingkat tinggi walau harus dilandasi lewekang, namun tidak perlu sekuat tutukan jari untung permainan pukulan Kong Sun Ki sudah mencapai taraf tertinggi begitu hati mencelos, serta merta diakendalikan diri dan menyurut mundur, katanya gelap. Kau umpama ikan dalam jar mek, biarlah kau meronta dulu biar sekejat. Gebrak selanjutnya Kong Sun Ki tidak berani terlalu mendesak pukulan berbisanya pun tidak kuasa mengenai badan Hang Le Moli. Tapi dia ganti menggunakan Big Hong Chi yang dalam jarak puluhan langkah dia pukulkan kepalanya, angin amis dan hawa beracun tetap merangsang hidung.